Ya karena karya gue, gue bisa ke luar negeri, ke Eropa, segala macem Karena lu gak masih jawab, dan lu nating tulisnya gampang-gampang Yang tadi lu tanya, ya ini ada value-nya, gue gak tau value-nya Kapan bisa dipakainya, berkembangnya, gak tau Yo, welcome back, bareng gue, Bill Modor di Art Corridor Hari ini lu langsung bisa lihat, kita kedatengan tamu istimewa pastinya Bang Jablay, Bujangan Urban Ini gara-gara permintaan kalian juga dari kemarin Bang, panggil Bang Jablay, Bang Bujangan Urban, sekarang kita datengin Thank you banget nih bang, udah dateng ke Art Corridor Bang, gue mau nanya pertanyaan yang langsung aja dari temen-temen juga Kemarin dari kemarin itu banyak banget yang komen Bang panggil Bang Jablay, pas kemarin video di Bang Popo Bang Jablay, Bang Darbots, keduanya dipanggil Ini kayaknya tiga orang ini di street art terkenal banget Gue pengen penasaran banget, gimana sih bang cara bikin jadi terkenal Seperti itu atau bisa nge-branding sampai orang banyak kenal Apa ya? Paling ya konsisten sama apa yang lo lakuin sih Jadi orang akan ngeh Karena bukan tentang siapa yang paling bagus ya Tapi siapa yang bisa bertahan di situasi ini ya Konsisten nih dalam bentuk karya bang? Dalam bentuk karya, dalam bentuk berkaryanya Maksudnya ya lo bikin karya lo konsisten Terus aktivitas lo juga konsisten Jadi Yang paling important ya mana? Paling important Lebih important karyanya Bermakna Maksudnya berbentuk yang sama terus Atau maksudnya konsisten lah dengan bentuk yang Ngelakuinnya sih Apa ngelakuinnya? Ngelakuinnya sih Kenapa itu? Ya lo harus ngelawan rasa bosen lo Harus ngelawan ini Titik jenuh Harus Apa Harus ketemu polanya ya Spesialnya dengan pola yang sama ya bang? Maksudnya kayak karya lo Karya-karya yang Kok Ini ada pattern yang sama nih bang? Kayak antara yang terkenal nih Mereka punya pattern Yang unik Yang mereka punyain Itu gimana bang? Maksudnya kok Bisa terus menerus tuh gak? Not easy to do dong pastinya Ya gak mudah sih Ngelawan rasa bosen sih Satu kan Bentuk lo Ya gak Berevolusi tapi gak Kasat mata ya Iya Karya lo tuh sebenernya berevolusi tapi gak kasat mata ya Kalo Yang jadi masalah Bukan jadi masalah Yang paling lumayan Harus lumayan PR itu Ya lo ngelakuinnya terus 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 sampe Belasan tahun tuh ngelakuin dengan yang sama gitu Udah berapa lama bang kalo boleh tau Berkarya dengan Udah hampir 20 tahun nih gue Wow Jadi emang ada alesannya Kenapa orang banyak kenal juga Iya Maksudnya kan Banyak orang yang tiba-tiba viral Banyak orang yang Karena emang dia keren banget Tapi ada orang yang Oke deh Konsisten dengan apa yang dia lakuin Sampai orang Ngeh gitu ya Berapa lama bang kalo boleh tau Mulai lo ngerasa Ini orang udah mulai pada realize gue Berapa lama Take time Mungkin selesai 10 tahun kali ya 10 tahun Pada realize Maksudnya secara Iya Baru pada mulai Oh ngeh gitu Ternyata selama ini ada gue Mungkin selesai 10 tahun kali ya Itu Lebih berat lagi dong pastinya bang Sepuluh tahun pertama sama Sepuluh tahun orang udah realize Itu berat mana menurut gue Hmm Gak mana ya Mungkin kalo gue Jauh lebih fun Sepuluh tahun pertama ya Kenapa itu Padahal kan orang gak banyak tau Ya lo sama punya beban Tanpa apapun Tanpa harus Disanding-sandingin dengan sesuatu hal Ya lo lebih menyenangkan aja Buat berkat proses ya Iya Nah kalo lo udah Sampai orang udah beritahu Udah kalo ini Gini-gini Ada aja lah Ada Tingginya pohon pasti anginnya lumayan naik tuh Kenceng tuh Apa sih biasanya yang orang Obrolin bang Kalo misalkan Apa yang biasanya Kritikan dari orang-orang Tentang karya lo Ya gambarnya gini-gini aja Ya gitu doang Ya udah bisa aja Tapi kan Konsistennya itu Buat Melakukan itu Menjadi hal yang menyenangkan ya Dan itu jadi Cata belajar gue Akhirnya gue mau milih ke tempat-tempat lain Ke medium-medium lain Secara image-nya sama Tapi gue emang eksplor Medium-nya ya Medium-nya yang dirubah Untuk menghilangkan kejenuan lo berarti itu bang Bukan ngilangin kejenuan Tapi Buat Ngerangsang Terus Masih tetep bikin karya ya Sama evolusi lo bilang tadi evolusi bang Iya pasti ada evolusinya Evolusinya tuh kayak gimana coba boleh dijelasin dikit ya lo Iya kalo Gimana dijelasin ya Lo harus Harus liat langsung Lalu ngeliat Lo harus bongkar Arsipus selama 10 tahun Nah itu keliatan Oh jadinya lebih kayak gini ya Makin lama tuh kalo diperhatin tuh makin menyimpel Cuman kan Orang gak ngeliat tuh kakak mata ya Menarik Jadi Semakin lama evolusinya bukan semakin kompleks Tapi malah menyimpel Menyimpel Malah makin simpel Kenapa lo memilih hal itu bang Ya jadi lebih mudah ngelakuinnya jadi lebih fun Jadi udah gak ada Gak ada beban ya Lo itu karya Satu karya itu biasanya berapa lama bang kalo boleh tau Bang ngerek Paling antara 3 sampe 6 menit ya Kurang lebih sekitar segitu 3 sampe 6 menit karya Pertama-tama gak segitu dong lo Enggalah pasti Enggalah Awal-awal tuh Tahun pertama tuh berapa lama lo Iya bisa Sengaja mungkin Kenapa lama Udah hafal ya Udah di luar kepala ya Udah gak mikir ya Udah gak mikir Nah bedanya Lo Yang membedakan juga keliatannya colornya kan bang Sama sizing kan Di karya lo Itu lo pemilihannya itu Gimana sih lo decision making Sampai lo Oh gue mau milih ini Oh gue mau milih ini Nah itu juga dari Karena pengalaman lo itu tuh Jadi menentukan kan Wah Gue Harus bikin gede Tapi di tempat yang gak keliat Tapi gue Memilih Kak gue bikin yang kecil Tapi nyolong fokus gitu ya Iya Tiba-tiba Tiba-tiba dimana gitu spotnya Nah itu suka tuh Menarik sih gue Tapi emang Karena ikonik loh bang Gue Noticeable banget sih karya lo Gue ngerasa kayak Iya Ya karena kan lo gambar di jalan ya Super sekian detik bang Super sekian detik Kalau lo gambar lo ribet orang tuh gak akan inget Iya itu dia Makanya salah satu pemilihan simpel mungkin dari situ juga mbak Satu itu bisa jadi Karena makin lama lo memahami Oh iya Super sekian detik bang lo di jalan Beneran iya Lo bikin yang ribet Tadi gambarnya apa ya Iya Kalau gimana gitu Oh bunga Iya Udah ketahuan banget maksudnya Langsung ke Iya maksudnya To the point Iya Simpel tuh jadi Bisa lo bikin to the point Jadi sebenernya advantage berarti Maksudnya kayak simpel ya kayak Lo ngobrol-ngobrol Yang simpel aja kenapa Iya biar gampang Biar gampang Ada maknanya gak sih bang Maknanya gak ada Kecepan itu salah satu bentuk gue Berkomunikasi dengan orang-orang lain ya S Bujalan Urban berkomunikasi dengan audiensnya Ya itu Gue merhatiin Gue sering banget Emang garia lo nih dimana-mana Di Jakarta Di Bandung Itu banyak sih Dan gue ngeliat kok Setiap ngeliat nih Ini apa Kayak bikin gue penasaran sih bang Sebenernya Ini mata Atau apa Ya itu Iya itu kayak Ketika lo bikin karya seni Gimana caranya lo meresahkan Itu mengganggu ya Iya Ini kayak Ini karya merhatiin gue Apalagi di jalan nih Gue dari rumah ke galeri aja Itu sampai tiga kali ngeliat karya lo bang Iya maksudnya itu kan jadi kayak Yang penting Yang penting Iya lo Ngeresahin orang lain Bikin knowing Ntar selama-lama Kalau emang dia Interest Dia kan cari tahu tuh Nah biasanya kayak gitu tuh Jadi kayak Kasih dulu kecil aja Oh kesini Ini apa sih Ini apa sih Ini apa sih Ketika tiba-tiba dia lagi searching Oh ini Oh ini tuh Oh ini tuh Penasaran tuh Penasaran jadi Semua yang dibuat penasaran-penasaran tuh lebih menarik tuh Dan Apakah Identity lo gak ditunjukin Salah satunya Biar orang penasaran juga bang Kalau lo bilang tadi Enggak Kata gue mau misahkan kehidupan si A dan si satunya lagi tuh emang Dengan cara gitu mau gak mau ya Mau gak mau ya Gue punya kehidupan yang lain Yang gue gak perlu share ke orang lain Gue gak mau semua Iya Tentang gue orang tahu gitu Lebih nyaman berarti menurut lo bang Ya lo butuh Sebenernya lo mau cari gue gampang lah Iya Tapi kan gimana caranya lo memperbesar Rana privasi lo Iya Gak semua orang tahu tentang Yang harus di lu Iya Ada part yang emang Oh ini buat gue dan family gue Iya Oh ini buat konsumsi publik Gue gak mau semua Iya Gue bukan selebritis Iya Gue lebih pengen nonjolin artnya Iya Lo gak perlu tahu tentang kehidupan gue Tapi penting gak menurut lo Sang seniman Sebagai Iya penting Maksudnya Banyak yang melalui lo Sebagai hal yang penting Bahwa ketika lo Sebagai seniman lo harus Bisa mempresentasikan Diri lo dengan karya lo Iya Ya kalau gue Gak melihat sebagai bentuk itu ya Karena menurut gue Ya udah Kalau lo memang mau tahu cari gue Ya udah Lo gak perlu tahu gue tentang Ini Ininya Maksud gue Semakin lo tahu tentang gue Bukan 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 berarti Apa ya Bukan berarti Itu sama tentang karya gue Jadi biar karyanya Yang berbicara ya Diri gue Sebagai public figure Atau Yang orang bisa Mempelajari keseluruhannya Iya Nah bang Sama Ini banyak banget yang nanya juga Gimana sih Dapet Cara lo dapetin Satu ikonik Atau Satu karakter Yang Merepresentasi diri lo Atau Ya seenggaknya karya lo Punya karakter tuh gimana Itu kan salah satu Hal yang penting banget Kata orang-orang Ya ini sih Ngulik Digging Emang lo harus sering-sering gambar Dan apa yang menurut lo paling Cari yang paling dekat Yang paling mudah Yang paling gampang lah Menurut lo Yang paling gampang Dan Nah kalo bunga lo sendiri Itu gimana bang Itu Lo bisa rap Apa namanya Relatenya tuh dari mana sih Startnya bisa kayak gitu Startnya tuh kayak Itu dulu Jadi Apa Di dalam karya gue itu Cuman bagian pendukung Bagian part Awalnya Awalnya itu cuman aksen Tapi Malah Membesar Jadi besar Berarti kan itu sama hal Sekecil apapun Yang lo lakuin Kalo lo konsisten Itu akan jadi punya Buah yang besar Nantinya ya Maksudnya jangan pernah takut Lo melakukannya Ya udah Kita tuh kan Kita nobody ya Jadi dunia yang luas ini ya Iya Too big Ya gitu Maksud gue Kalo lo udah kecil Tapi lo mengganti terus Identitas lo mengganti Susah untuk menjadi Orang Noticenya susah tuh Iya Walaupun Bisa Bisa ya Tapi Ya gue gak punya kemampuan Itu mungkin ya Gue bisa cuman Yang sekarang gue lakuin ini Dan ya Ketika itu gue pilih Ya gue harus konsisten Gimana nih caranya Lo sempet gak bang? Kalian lo ini kan Termasuk simpel bang Sempet gak di awal-awal karir lo Sebelum maksudnya Ke booming Ada dilema Di hati lo kayak Nih orang bakal terima Atau enggak Maksudnya Ya Ada pasti Dulu ketika kita Gue mau mulai Gue Ada Di dalam circle Yang jago banget Semuanya Secara skill Powerful Nah gue diantara itu tuh Dulu tuh kayak Lo melihatnya gini Anjing nih Anak-anak pada dapat gawean Dari gambarnya Bagus-bagus Bisa gambar ini Nah gue gak bisa Gitu Ya Dan itu malah Gak mengecilin hati gue Gue gak mau Ya gue gak perlu jadi dia Tapi lo kan maksudnya Tapi gue malah berpikir Yaudah ini kenapa Ini yang gue pilih Ini gue kembangin terus Dengan cara gue sendiri Maksudnya temen-temen dulu tuh Jago-jago Di circle gue tuh jago-jago Orang mau minta gambar apa Bisa Bisa Tapi gue memilih Gambar gue gitu Tapi gue fokus Tentang gambar itu Dan akhirnya malah gue belajar tentang Management dari sebuah Pengkaryaan Bukan cuma tentang karyanya Gimana Ngeyambungin Koneksinya Lo jago Tapi lo gak punya koneksi Lo gak akan keluar Mati juga kan Itu berapa persen Menurut lo bang Koneksion Maksudnya dari karya Pengkaryaan Sama embel-embel yang lain Itu berapa persen Menurut lo Ya menurut gue Semuanya tuh 30-30 kali ya Apa 25-25 ya Mungkin ada 4 unsur ya Apa aja itu bang Misalnya lo ada Tentang karyanya Tentang mediumnya Tentang koneksinya Tentang jaringnya Tentang jaringnya Apa itu mungkin ya Dan semua kan itu bisa dipelajarin Iya Gimana lo ngeliat Ngebangun networking lo Ya kan kalo lo gambar di jalan Ya lo bisa gambar sendiri Tapi Sangat menyenangkan juga Ketika lo gambar bareng orang Iya Itu kan networking kan Ya lo bisa gambar sendiri Tapi kalo Bisa gambar bareng orang ya Lebih asik ya Nah bang Sama kalo gue penasaran banget juga Emang Ini nih karya itu Pertama kali lo berkarya Emang Lo secara Kehidupannya Apa lo Bergantung sama ini Sebagai seniman Sebagai Pekerjaan lo juga Atau Ini cuman Side bisnis Atau side Hobi doang Gua gak tau ya Ini jadi Apa ya maksudnya Mainnya gua Atau bukan Tapi Ini Jadi kayak part Buat lo melakukan Segala sesuatu lo Iya Semua jaringannya Terba Apa Terkonek dari Apa yang lo lakuin ini Simpelnya kayak Lo kerja gak sih dulu Pas sebelum Pas awal-awal Enggak gue Sampai sekarang gak kerja Jadi berarti kan art is your Maksudnya Hobi Ya pasti Tapi gua banyak mengerjakan pekerjaan di luar tentang Art Iya Moral lah Anggapin ini sekitar Iya Gua banyak mengerjakan tentang itu Secara Gua ditunjuk sebagai Kreatif director untuk festival Gua jadi art director festival Gua Dulu Kerja untuk syutingan Dan itu semua gara-gara Semua itu dimulai dari situ Karena dia tau gua bisa gambar Suka gambar Karena gua suka gambar Oh lu mau gak bantuan gua Ayo ayo Sama aja maksudnya Network Itu jadi kayak Ini Dibisa dibilang Bukan Tapi iya Karena menyambungkan Kayak gitu Soalnya jiper loh bang Maksudnya banyak banget Yang baru mulai ya bang Banyak yang jiper loh Maksudnya Saat mereka mau Berkarya fully Berkarya ini sebagai penopang hidup It's a big dilemma for them gitu kayak Itu Bersyukurnya Lu ada di Jakarta Gua di Jakarta ya Bersyukurnya ya Kalau di Daerah lebih berat ya Enggak Kenapa Kalau di Jakarta Lu harus survive nya jauh lebih Lebih berat Iya bener Lu bikin karya Belum tentu Lu bisa numpang hidup lu Lu berarti harus Ngerjain sesuatu Bikin apa Bikin apa Bikin apa Untuk hidup ini Dan umpama karya lu laku pun Lu harus bayarnya ini 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 Iya banyak lah Pengeluarannya lebih Tapi di luar kota lain Banyak Ketika karya lu laku Lu bisa bayar Kontraktor Buat berapa lama gitu Safe nya Safe net nya lebih tinggi Iya maksudnya Tapi itu malah jadi Satu dorongan Buat lu menurut Iya dan menurut gua Jadi ya gua Apa yang Apa yang Apa yang Karya gua menghasilkan Dan gua menghasilkan yang lain juga Bukan cuma di satu ini Tapi semua yang gua hasilkan Itu berhubungan dengan Karya gua Tapi saat lu melukis di jalanan Apakah itu menghasilkan Menurut gua menghasilkan Sebagai marketing Dan orang jadi aware Iya karena Satu itu Salah satunya itu Salah satunya gua menghasilkan karya Pasti 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 kalau itu Pasti kalau itu Tapi bukan bentuk finansial ya bang Kalau di Dan maksudnya Value itu bukan sebatas duit ya Iya Bukan nominal Tapi banyak value itu Mungkin pengetahuan Apapun Kenalan Iya Dan itu menurut gua value Ketika lu gambar Dimanapun Lu gambar itu masih punya value nya Walaupun lu bukan dapet income Ekonominya Iya Tapi lu punya value nya Banyak Apa sih Coba bang Cerita Income itu Kayak Duit atau segalanya Itu bonusnya ya Iya Tapi value itu banyak Pengetahuan apapun Segala macem Lu pernah gak sih bang Kan pastinya Dari karya lu Lu banyak kenal orang baru Coba Boleh gak bang Ceritain salah satu Karya lu Yang gara-gara ini Yang gara-gara ini karya Lu jadi Menemukan Something yang Menurut lu Wow ini Amazing Kayak indah lah gitu Ya karya gue 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 bisa ke luar negeri Ke Eropa Segala macem Terus Ada juga Orang kolektor gue Yang beli karya gue Ternyata Waktu dia kecil Dia ngikutin gambar gue Maksudnya udah punya koneksi Dari jauh Sebelum dia punya duit ya Iya Oh dari sebelum Masih kecil ya Masih di SD Dia udah tau Gambar gue Sampai akhirnya dia Udah lumayan Terus dia kerja Dia punya satu bisnis Yang lumayan menghasilkan Dia mau beli karya gue Maksudnya Tapi koneksinya adalah Terik Dia udah paham karya gue Dari zaman dia kecil Dari dia belum bisa punya Sesuatu untuk membeli Sampai akhirnya dia bisa Membeli itu Dan itu snowball effect Mungkin bang Maksudnya saat lo udah Di fase Itu dari proses Apa Proses-proses dari Cara lo berkarya konsisten Lo apa Lo menemukan Banyak hal Karena Gue menganggap ini Salah satu bentuk Komunikasi gue Mungkin Gambar gue dulu Jadi bentuk komunikasi gue Sama dia Walaupun gue gak kenal Itu jadi referensi dia Segala macem Dan itu Membekas di dia Akhirnya dia punya Kekuatan Ketika Oh gue mau nih Gue mau support ini Mau beli ini Karena itu udah memory di dia Ada gambar gue Dari dia kecil Dari kecil Itu bener-bener Impactful ya Kalo dipikir Iya Karena lo masih jalan Dan lo nating tulisnya Gambar gambar Yang tadi lo tanya Ya ini ada value nya Gue gak tau value nya Kapan Kapan bisa dipakainya Berkembang Berbunganya Gak tau Wow 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 Nah kalo buat yang baru-baru bang Hmm Startnya dari mana mereka Mestinya Kalo gue ya Kalo bener gue Lo lakuin aja dulu Yang penting lo suka Walaupun belum ada karakter Tapi Lakuin aja Selama lo suka Hmm Dan dari situ Lo jangan lupa belajar Lo jangan lupa digging ya Belajar Gitu cari tau tentang Culturnya Nenang apa Gimana tuh bang Cara digging yang tepat Menurut Yang paling gampang Maksudnya Paling gampang nih Sekarang lo tinggal browsing Cari tau Oh ini Ini Oh Liat baca sejarahnya Wikipedia lah Paling dasar ya Iya Lo ngomong graffiti apa sih Oh bla 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 Oh ini ini Cari tau Oh ini siapa ya Oh Indonesia siapa ya Terus gampang lah Sekarang maksudnya Apa yang lo browsing di internet Udah masukin algoritma Pas keluar tuh Besok kebalik lagi Keluar lagi tuh Ada satu hal baru Udah pasti Nyebar kemana-mana Dari situ ya Iya lo Sparein waktu lah 2 bulan 3 bulan Buat belajarnya itu Lo tadi bilang Sampai ke European Gimana ceritanya bang Ya karena Karena gambar lo Jadi Bukan karena lootnya Diajak gambar Oh ini mau ini Ini gini gini Oke berangkat Dia berangkat Ter simple itu Nice Itu berarti Graffiti lo Udah ada disana Udah udah ada Udah udah ada Dalam bentuk Tembok Udah tembok Dalam bentuk artwork disana Maksudnya kan gue suka aja ngelakuinnya Bikin-bikin aja Nothing tulus gitu Enjoy berarti lo bang Ya kayak udah menyenangkan Maksudnya udah Habit lo Berapa kali bang Seminggu lo berkarya Apa dalam sebulan lah Sesering apa sih gitu ya Ya Bisa dibilang ya lumayan sering ya Kalau ngeliat dari karya lo sih Lumayan sering ya Lumayan sering ya Tapi kan kadang-kadang ada pasangan suruh Oh misalnya minggu ini setiap hari Oh minggu besok Gak bisa terlalu Karena hujan apa Oh karena ada urusan keluarga Tapi sebisa mungkin ya bikin aja Nah gue jalan sama mertua sampe Itu gue aja Masih tetep masih bisa colongan bikin Maksudnya ya Jalan sama mertua lo Keurusan yang beda Tapi tetep bisa colongan bikin nih Nanti lo bawa aja Nice juga Maksudnya Ada uniquenessnya juga sendiri ya Dengan karya seperti itu Nah Dari street art ini bang Dari graffiti Bisa sampe ke Gue ngeliat sampe ke branding segala macem Itu gimana sih ceritanya Gue gak tau ya Itu gimana Tapi Menurut gue Emang Apa ya emang kayak Udah punya Mungkin brand itu ngeliat Di sosok ini ada value nya Bukan cuma gue ya Mungkin banyak temen-temen yang lain Mereka ngeliat Oh ini punya value nya Jadi udah kayak copyright trademark lo itu menjadi satu Karena kan Brand gitu gak bodoh bang Mereka pasti research Maka jika Pasti mereka Mereka buat ngeluarin cost Pasti kan ada Pasti based on research Yang punya value nya Dan banyak Mungkin ada orang-orang yang ngeliat Value lain dari kita Lo pernah gak Apa semua brand lo terima Atau ada yang beberapa yang lo tolak juga Gimana lo filterasinya Gua Filternya tuh manager gue sih yang ngituin Dan gue sih sebenernya Gue gak peduli Mau brand kecil Mau brand gede Mau siapapun Hmm Karena menurut gue Kolaborasi tuh kayak Apa ya Investasi ya Ya Menurut gue ya Kayak Iya gue pengen sama siapa aja Jadi gue berpikir bahwa Bujangan urban tuh Bisa bekerja sama dengan siapa aja Dimanapun dalam bentuk apapun Udah bisa gerak kemana aja Dan itu sebenernya juga Advantage itu bukan ke brand nya doang dong bang Iya Dan Apa ya Karena gue ngeliatnya ya udah Iya Karena kan karya gue tuh Dimana-mana gitu apa Iya Bukannya dimana-mana ya apa Responsif gitu ketika sama apapun ya Iya Gue bisa ngerespon ya gak Iya Itu jadi tantangan tersendiri juga ya Iya Menarik banget sih bang Kalau emang Kalau emang Kayaknya Mesti Kalau mau belajar nih sekarang Lo ngajarin orang gak sih bang Enggak gue Hah? Enggak? Kalau dia mau belajar nih gimana bang? Apa ada mau beli karya lo Atau mau pingin punya karya lo gimana bang? Itu mah gampang kalau mau beli karya lo Masih bisa Masih bisa lah Kalau mau belajar paling apa ya Apa yang bisa dipelajarin ya Paling Cari yang lebih jago aja Banyak tau yang jago-jago Tapi Sampai Noticeable Itu lebih mahal Daripada jago kayaknya bang Kalau lo Mungkin gue bisa pelajarin Apa Bisa ngajarin bukan tentang teknik ya Tapi Secara spiritnya ya Saat Saat lagi keboringan lo Titik jenuh lo Apa yang bisa memudahkan itu Buat ngilangin Masak Ya kan lo kalo lapar bingung kan Masak makan kencang santai bisa mikir lagi Masak Kalo lapar kan lo bingung Gak bisa mikir Gak bisa mikir Kalo lo mau bikin masak Kayaknya Sapa kita masak bang Emang nikmat masak Lo demen masak apa bang? Oh kayak macem gue Indonesian food gitu Proto of local product dong pastinya Lebih Lebih menarik Karena masakan lokal ya Kalo Western itu kan Bawang putih gitu-gitu ya Bawang by standarnya ya Kalo ini ada Kapulaga Gak ada apa bu Campur pake santan Lebih berseni juga Lebih berseni juga Kayak ini apa Kayak nge-mix sesuatu hal ya Art juga ya Art juga ya Bener lah Seni memasak kan Seni memasak Karena kan lo mencampur kan Meramu ya Iya Sama kayak lo bikin karena kan Gak meramu sesuatu ya Menjadi sesuatu hal Ya memasak lo sama aja Oh ini kesini dikit kesini Wah ini Pas orang makan Wah ini enak nih Wah Menyenangkan ya Wah menarik Lo ada pikiran bikin restoran Bang Atau Gue Pengen Tapi gue belum punya waktu yang 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 baik ya Karena Berkarya Itu kan Harus lebih Lebih aware ya Iya Fokusnya harus double mungkin ya Quality control apa segala macem itu Secara fokusnya jauh lebih double menurut gue ya Iya Karena dia ada prepare Ada proses Ada after process Iya bener Ada berapa aktivitasnya ya Oke Bang Ini kayaknya masih panjang sebenernya Cuman kayaknya ya Kita Putus disini dulu bang Thank you banget Thank you banget Oke Satu Kata buat Temen-temen Secara marketing Gimana cara mereka Marketing Karya mereka Kalau mereka udah ngulik Pastinya Mesti ngulik dulu Setelah ngulik Marketingnya gimana bang Biar mereka bisa mulai Ya paling Ya ini aja Jangan Jangan lupa Lu promoin Apa yang lu buat ya Terus lu berjaring Lu harus Persentasin siapa lu Gitu-gitu lah Maksudnya lebih banyak Ya lu bangun jejaring ya sih Bangun jejaring ya Networking Berarti penting banget Oke Lu denger sendiri langsung dari Bang Jablay Bujangan Urbang Thank you banget semuanya Thank you juga buat lu Waktu lu udah nonton disini Dan kalau kalian Tertarik dengan artis-artis lainnya Juga komen di bawah Dan kalau ada pertanyaan Bisa juga Instagramnya bang Jablay Semua udah ada Descriptionnya di bawah Bisa lu follow juga Terimakasih banyak Dan jangan lupa Buat subscribe juga Buat lu yang baru disini See you in next one Thank you bang Yuk